TNI Angkatan Laut dan Badan Intelijen Negara daerah Maluku terus menggejar program vaksinasi boster terhadap pedagang di Pasar Mardika. TNI Angkatan Laut dan Badan Intelijen Negara Maluku terus menggejar program vaksinasi boster dengan menyasar pedagang di Pasar Mardika, Kota Ambon, Jumat Pagi. Vaksinasi boster ini diperuntuk untuk pedagang yang belum memperoleh vaksin boster dengan target vaksinasi sebanyak 100 orang. Guna mendukung program vaksinasi, tim vaksinator dari Dinas Kesehatan Lantamal 9 dan Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Suharjo Tengah menyiapkan vaksin sejenis preser untuk suntikan boster dan jenis vaksin Sinovac tahap ke-2. Ini bertujuan guna meningkatkan presentasi vaksinasi COVID-19 di wilayah Maluku dalam mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah terkait pencapaian vaksinasi secara nasional dan instruksi kepala staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudomar Gono. Komendan Lantamal 9 Ambon Brigadir Jenderal TNI Marinir Said Tukon Sina mengatakan, pihaknya konsisten dan bekerjasama dengan stakeholder lainnya untuk terus melaksanakan vaksinasi baik boster maupun Sinovac untuk dosis ke-2. Vaksinasi boster terhadap pedagang sebagai bentuk dukungan percepatan penanggulangan COVID-19 terutama membantu masyarakat setempat mendapat vaksin. Timuluka TV melaporkan.